Nah, selain ingin berlibur lebih awal, para calon penumpang yang mulai berangkat hari ini juga mengantisipasi habisnya tiket menjelang libur panjang Natal dan Tahun Baru. Sementara PT KAI telah melakukan berbagai persiapan untuk menghadapi lonjakan penumpang di akhir Tahun Baru ini. Dan berikut laporan rekan kami Bayu Pradana dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Ya, pemirsa hingga sore ini Stasiun Senen masih terlihat diramaikan oleh sejumlah pengunjung. Dimana keramen ini memang sudah ada sejak pagi tadi, dimana ini adalah warga Jakarta yang memilih untuk berlibur lebih awal, menyambut nantinya libur panjang Natal hingga Tahun Baru. Ini memang dibenarkan oleh pihak Stasiun Senen, dimana wakil kepala Stasiun Senen ini menyatakan bahwa tiket untuk tanggal 21 hingga tanggal 23 Desember mendatang, ini sudah ludes habis terjual. Kira-kira apakah alasan dari para warga Jakarta yang memilih untuk berlibur lebih awal ini, saya sudah bersama dengan salah satu pengunjung Stasiun Senen. Halo, selamat malam Ibu. Selamat malam. Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Herlin. Ibu, tujuannya kemana nih Ibu? Ke Puakerto. Mau berlibur kah Ibu? Mau pulang, pulang kampung ya. Kalau boleh tahu mengapa memilih untuk berangkat lebih awal nih Ibu? Ya, soalnya kan pas liburan anak sekolah juga, ya kalau misalkan di, apa, kos, ya tanggal tanggal 23 Desember kan, tiketnya takutnya kehabisan tiket. Iya. Berarti ini untuk mengantisipasi adanya lonjakan arus mudik juga Ibu ya? Iya. Ibu hati-hati di jalanmu, selamat jalan Ibu. Iya, terima kasih. Ya, rupanya ini menjadi salah satu strategi dari para warga Jakarta maupun sekitarnya untuk nantinya melakukan liburan Natal dan juga tahun baru. Dari Jakarta, Bayu Pradana, Dipo Andi Muharrom, Bayu Anggara. Anjus melaporkan.